Intro Menyikapi semakin maraknya peredaran minuman keras atau miras di tanah Papua Membuat para tokoh agama angkat bicara Seorang oknum staf tata usaha SD Inves Perunas Satu Wainah Berpaksa berurusan dengan polisi Lantaran diduga melakukan pungutan liar terhadap orang dua murid Intro Halo selamat siang saudara dorang Dua informasi tadi dan berita penting lainnya Akan ketong hadirkan langsung dari ketong purong redaksi N News Papua Bersama Dengsa Johanis Lekahina Berikut informasi selengkapnya Intro Sudara ketong ke informasi yang pertama Menyikapi semakin maraknya peredaran minuman keras atau miras di tanah Papua Membuat para tokoh agama angkat bicara Terkait dengan situasi tersebut membuat Kodam 17 Cendrawasi Berinisiatif mengundang tokoh agama di Jayapura Untuk melakukan pertemuan dalam rangka memberikan pertanyaan Guna menyikapi maraknya peredaran miras dan narkotika di Papua Para tokoh agama tersebut sepakat untuk menolak miras dan narkoba di tanah Papua Karena melanggar hukum agama dan menghancurkan masa depan anak bangsa Indonesia khususnya di tanah Papua Ketua PGGP Pendeta MPM Maury mewakili tokoh agama yang ada di Papua Ketika membaca pernyataan meminta kepada Pangdam 17 Cendrawasi Agar dapat memusnahkan miras yang ditangkap beberapa waktu lalu sebanyak dua kontainer Dan juga dengan tegas meminta kepada pemerintah pejabat di Papua Untuk dapat menindak siapapun yang terlibat dalam pemasok miras di Papua Penanggulangan dan penindakan peredaran minuman keras dan narkoba di Papua Dari hasil operasi penangkapan minuman keras sejumlah dua kontainer Kami minta kepada Pangdam 17 Cendrawasi untuk memusnahkan dan tidak boleh beredar di masyarakat Kami tokoh agama di Papua meminta kepada seluruh para pejabat pemerintah Papua Baik Gubernur, Wali Kota, Bupati, Aparat Keamanan, Unsur, Penindak Hukum, Wakil Rakyat, dan Sivitas Akademi Dan lain-lain agar tetap memegang komitmen dan melaksanakan hasil kesepakatan bersama Yang tertuang dalam fakta integritas yang telah ditanda tangani pada tanggal 30 Maret 2016 Sebagai upaya untuk membebaskan tanah Papua dari peredaran miras Sebagai langkah untuk menyelamatkan generasi penerus Para tokoh agama ini juga meminta agar aparat keamanan dalam hal ini TNI Polri Bisa menutup dan menangkap jaringan peredaran miras dan narkoba Agar masyarakat di Papua tidak terpengaruh lagi dengan barang terlarang tersebut Cornelia Mudumi, iNews, Jayapura, memberitakan